She's smart, she's inspiring, she's also fun. Meet our fantastic female. Kalau ke depannya gitu, Mbak Teri punya dreams apa sih tentang perhiasan ini? Kalau dreams sih ya, kayaknya aduh setinggi langit. Dibawa ke bulan kalau misalnya gitu. Tapi yang pasti gini aja dulu deh, kita sih mau ya ke luar negeri. Yang sudah pasti mereka itu sangat-sangat mencintai heritage. Dan tapi orang asing luar negeri itu mencintai heritage, kenapa bangsa kita enggak? Itu pertanyaannya. Dari kita dulu. Dari kita dulu gitu loh. Nah bagaimana kalau mereka tidak tahu barang itu gitu ya. Kalau tidak tahu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mensosialisasikannya dulu. Setelah itu membuat mereka tertarik. Karena dengan ketertarikan itu, mereka akan menyelam ke dalamnya. Jadi buntut-buntutnya itu, jadi pelestarian gitu. Seperti sekarang kita di Manju saja banyak sekali ternyata ya. Akhirnya orang yang tadinya tidak melirik perhiasan yang heritage. Sekarang mulai. Jadi misi kita juga mulai kelihatan tercapai. Dan mulai banyak pengrajin-pengrajin yang membuat perhiasan-perhiasan tradisional Indonesia. Ini yang luar biasa. Ketika kita bertemu dengan perempuan yang fantastis-perhiasan, Only on Female Radio